Tuhan itu ada menyertai kita. Kita bisa berbicara, kita bisa mendengarkan, kita bisa tidur, kita bisa makan, kita bisa merasakan apapun. Bukti kehadiran Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kita juga tak ada. Bukti adanya Tuhan, ya kita ini ada. Kita ini siapa? Tangan ini bukan punya kita. Mulut bukan punya kita, mata bukan punya kita, kuping bukan punya kita. Tubuh seluruhnya bukan punya kita. Ini cuma pinjaman dari Tuhan. Apa yang kita punya? Tak ada. Bahkan isi kepala yang kita katakan, kita klaim ini punya kita. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam rongga perut, rongga dada kita, kita tidak tahu. Tapi kita mengklaim ini adalah punya kita. Padahal kita pun tidak tahu. Menjadi laki-laki, menjadi perempuan pada saat dilahirkan, kita tidak pernah kemudian mengatakan, Tuhan ciptakan aku dalam bentuk laki-laki, perempuan. Tak pernah, seketika kita ada kun faya kun. Artinya, kita ini milik sang pencipta. Dengan demikian, membuktikan kehadiran Tuhan, ya adanya kita. Inilah yang dikatakan bahwasannya, Tuhan ciptakan dua alam, sebagai pertanda kehadiran dirinya. Alam jagad raya, dan alam kecil, yang adalah tubuh manusia. Jadi tidak perlu Tuhan itu datang bagi orang yang berakal. Tuhan datang jadi bayi, oh Tuhan itu ada. Tidak kayak begitu, Bung. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi ciptaan. Apakah itu tidak masuk? Apakah itu masuk apa? Tidak masuk angkal. Maka alasan Kristen, memang kami punya Tuhan tidak bisa dilogikakan. Berarti Tuhanmu tidak maha mengetahui. Tuhan itu harus dilogikakan. Harus masuk logika kita. Nah, logikanya di mana? Allah mengatakan, Itu kata Allah. Bahwa aku menciptakan manusia, dan sungguh kami menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Berarti Tuhan tahu. Salam satu Tuhan Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istikamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Di luar logika, ya itu agama Anda. Sekiranya begitu. Jadi, dalam hal yang tadi Bang Suma bilang, kalau Tuhan itu ada dengan bukti bahwa Dia menciptakan alam semesta, alam kita, dunia, dan alam jaga teraya. Saya setuju dalam hal itu. Saya setuju. Yang Bang Suma bilang saya setuju. Cuman, saya juga dulu mempelajari gini Bang. Hampir semua agama saya pelajari memang walaupun nggak full 100% ya. Tapi, karena dulu saya sempat mencari. Memang, ya di dunia ini kan ada banyak agama. Ya kan? Pasti kan nggak mungkin semuanya benar. Pasti ada salah satu yang benar gitu. Ya kan? Nah, berarti agama yang mana? Nah, kalau boleh nih saya ingin bertanya apa tentang Islam Bang? Kalau boleh Bang. Silahkan. Boleh, silahkan Bang. Ya, dulu kan saya pernah belajar bahwa Islam itu ada, sebelum lahir itu ada empat alam ya. Alam kandung, dan alam apalagi itu. Saya lupa-lupa ingat lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya sempat belajar juga sejarahnya apa namanya, Nabi Muhammad yang diimani oleh umat muslim. Ya kan? Nah, cuman masalah gini kan dikatakan kan bahwa Islam itu kan agama penyempurna. Ya kan? Yang datang terakhir. Kenapa Allah itu tidak menciptakan atau menurunkan agama Islam itu dari awal? Supaya manusia tidak tersesat. Yang pertama. Ya kan? Yang kedua itu adalah... Bang, boleh satu-satu gak pertanyaannya? Biar kena ke poinnya. Siap, 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 siap boleh. Oke, berarti pertanyaannya kenapa Allah tidak menurunkan Islam ini dari pertama itu ya Bang? Iya. Oke, silahkan gerundak pertanyaannya keren. Bagus. Iya, jadi gini Bu. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'ida Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Pada hari ini telah kusempurnakan nikmat diantara nikmat yang disempurnakan oleh Allah itu adalah nikmatnya sempurnanya kaedah aturan-aturan main yang dibutuhkan oleh umat manusia. Itu dulu poinnya. Itu harus diimani dulu. Nah, kenapa Islam itu tidak disempurnakan pada zaman Adam? Bahaya itu Bang. Kok bisa kayak gitu? Yes. Karena Islam itu mencakup banyak hal. Islam itu tidak hanya mencakup satu hal saja. Tapi mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kesempurnaan Islam itu bertolak tumpu kepada semua aspek yang dibutuhkan demi kemaslahan umat manusia. Contoh Ibadah haji misalnya. Bagaimana seandainya pada masa Adam alaihissalam sudah ada perintah haji? Apakah relevan? Tidak relevan. Maka ketika kemudian Islam itu dikatakan disempurnakan berarti item-item pengajaran tentang dinul islam ajaran islam itu sudah Allah tanamkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ketaatan. Perintah untuk taat kepada Tuhan. Maka ketika kemudian satu pelanggaran yang dilakukan oleh Adam alaihissalam maka dia dihukum oleh Tuhan. Karena melanggar perintah. Nah Islam itu datang damai sejahtera. Shalom salam Islam adalah damai sejahtera. Ketika Adam alaihissalam kemudian mentaati perintah-perintah Tuhan hidupnya akan damai. Hidupnya akan sejahtera. Adam bertuhankan satu Tuhan. Itu kaidah. Itu aturan. Nah ketika melanggar satu perintah maka Adam kemudian kena pelanggaran. Tapi di Islam kemudian diajarkan fatala ka'adau mirabbihi kalimatin fataba' alaih innahu huwattawwamurrahim Ketika Adam kemudian bersalah Allah kemudian memberikan kalimat untuk bertobat lalu Adam alaihissalam bertobat tobatnya diterima. Tidak ada dosa waris. Keturunannya tak ada yang mewarisi dosanya. Tak ada. Karena kenapa? Adam bertobat tobatnya diterima. Selesai perkara. Nah kenapa tidak disampaikan Islam pada masa itu? Sudah disampaikan. Yang sampai pada Adam masa itu adalah Islam dalam skala kecil. Belum disempurnakan. Islam kemudian beranjak kepada masa Abraham alaihissalam. Islam sudah ada. Abraham diajarkan kemudian ajaran Islam namun belum sempurna. Setelah itu kepada Nabi Musa Islam sudah ada. Belum sempurna. Nabi Isa Yesus Islam sudah ada. Belum sempurna. Belum tapi sempurna pada samannya. Karena ajaran-ajaran kepada Abraham kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa itu sifatnya hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Itu hanya berlaku pada samannya. Karena ajaran itu tidak relevan dengan semua saman. Ketika Islam datang maka seluruh aturan Islam seluruh hukum Islam itu relevan dengan secanggih apapun semoderen apapun zaman itu sampai kiamat ajaran Islam tetap relevan untuk dilakukan. Contoh contoh ketika ada perintah kemudian di dalam ajaran Yahudi seperti sabat misalnya hari Sabtu tidak boleh melakukan apapun tidak boleh menyalakan lampu tidak boleh melakukan apapun ingat bang hari ini perbankan satu jam aja listrik padam apa yang terjadi di negara kita ini dulu di negara kita ini dulu satu jam listrik padam perbankan tanpa genset tanpa cadangan kemudian aliran listrik maka perekonomian akan beku dan itu akan mendatangkan kerudian yang sangat luar biasa sabat kalau sungguh-sungguh sabat listrik tak boleh dinyalakan satu hari satu hari 24 jam listrik tidak di padang tidak dinyalakan sama sekali ekonomi dunia buntuh dan itu terjadi empat kali dalam sebulan kacau bumi ini kacau bumi ini itu baru satu aspek kehidupan baru perbankan belum kesehatan rumah sakit dan seterusnya bagaimana orang yang mau operasi jantung bagaimana orang yang kemudian diopnam masuk UGD dan seterusnya mati lampu selama 24 jam karena sabat apakah itu masih bisa dilakukan tidak bisa maka Allah menggantikan hukum itu apa hukum yang digunakan oleh Allah kemudian maka hukum yang setelah sabat berganti untuk seluruh manusia sampai hari kiamat adalah solat jumat maka Allah mendatangkan hukum yang selaras kemudian dengan kehidupan kemaslahatan hidup manusia apa itu kesempurnaan ajaran Allah yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam berujung pada datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itu jawaban sederhana saya silakan ya baik bisa dimengerti Bang Jon pertanyaannya Bang Pri sebentar kita sama Bang Jon dulu nanti ke Bang Pri dan Bang Victor silakan Bang Jon iya jawabannya sih masuk akal sih yang mengenai yang hari sabat itu memang itu juga sama seperti umat Hindu di Bali kan sama lah kurang lebih jadi hari nyepi ya itu masuk akal sih tapi nah terus begini ada yang saya mau tanyakan lagi jadi jadikan begini tapi kan kalau dikatakan Islam diturunkan yang di terakhir baru kan dari awal kejadian kan dari awal kisah permulaan dunia itu dari keturunan Adam terus terus nah itu kan banyak orang tidak mengenal katakanlah tidak mengenal Allah atau Allah yang tawhid itu ya kan sehingga banyak orang yang menjadi kafir ya kan boleh dikatakan seperti itu lalu mereka kalau dikatakan di ya di ajaran agama Islam kan masuk neraka berarti apakah itu tidak seperti apa namanya pembiaran gitu jadi pembiaran jadi banyak orang nanti jadi masuk neraka atau jadi tersesat atau bagaimana kira-kira gimana bang ya coba anda bayangkan Adam segala kenikmatan diberikan oleh Allah bahkan menurut konsep Al-Quran dan Bible Adam itu dicipta di sebuah taman di Gan di Eden taman di dalam Eden Eden itu jannah atau salah satu dari surga dicipta cuman satu larangan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat satu aja dilanggar gak sama Nabi Adam dilanggar ya dilanggar kalau dua perintah larangan tiga empat enam tujuh delapan sembilan sepuluh kira-kira berapa perintah yang dilanggar oleh Adam alaihissalam bisa dihitung kalau ajaran Al-Quran dibawa pada masa Adam alaihissalam maka Adam tak layak masuk surga kenapa akan penuh dengan pelanggaran pelanggaran sama seperti ketika Nabi Musa diajarkan perjanjian baru Allah mengatakan memberikan ketetapan kepada Nabi Musa dalam Al-Quran surah ayat 145 perintahkan kepada kaum untuk berpegang teguh kepada hukum Tauratku apa yang terjadi bong dilanggar 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 ini baru hukum-hukum yang datang skala kecil kepada umat Bani Israel sedangkan mereka kalau anda melihat Bible mereka minta makanan dari langit turun dari langit mereka minta kemudian diselamatkan turun dari langit mereka kemudian ingin melihat kuasa Tuhan turun dari langit apa yang mereka minta Tuhan seketika beri secara spontan kepada mereka apakah mereka taat tidak sedikit aturan dikasih dilanggar coba anda baca Matthew 23 nomor 1 nomor 2 nomor 3 anda baca itu diberikan aturan dilanggar anda baca ulangan satu bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan kemudian yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi padahal aturan mainnya sikit ulangan 11 nomor 30 perintah yang kuberikan kepadamu itu ringan mudah dekat untuk kau jalankan tapi dilanggar bagaimana kalau ajaran Al-Quran yang dikasih kepada mereka semuanya akan dilanggar itu satu yang kedua Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Taurat datang ada jaminan Allah ada jaminan Elohim aku wahyukan Taurat aku juga akan menjaganya ada sabur ada injil ada perintah kenapa Allah mahatnau umat dimana kitabku aturanku aku wahyukan adalah umat yang tegar tengkuk dia tidak bisa memegang amanah sehingga hukum yang datang kepada mereka ketika hukum ini diberlakukan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat nanti maka semua manusia akan tersesat dikenalkan apa karena kitabku firmanku sudah dirubah oleh mereka maka aturan mainku yang berguna untuk manusia seluruhnya sampai hari kiamat harusku amanahkan kepada bangsa yang bisa memegang amanah yaitu Bani Yishmael kalau Al-Quran datang ke bangsa Yahudi Bung coba lihat Taurat coba lihat Zabur coba lihat Injil ada Injil asli di tangan anda tak ada yang ada hanya terjemahan repisi 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 dari mana asalnya mengakunya dari orang Farisi bagaimana sekiranya Al-Quran yang diberlakukan seperti itu maka tak ada keselamatan sampai akhir zaman oleh manusia yang belum lahir mereka yang oleh karena kita menerima sebuah kitab yang hanya editan akan mendapatkan neraka sepenuhnya sampai hari kiamat orang yang lahir setelah kita semuanya kiamat ke neraka kenapa karena tak ada lagi kitab suci yang kita berikan kepada mereka kita hanya mewariskan kitab terjemahan repisi barat repisi lembaga yang tidak kita ketahui orang benar atau tidak mereka ini merepisi kitab-kitab kita kemudian tapi dengan Allah mewahyukan Al-Quran kepada bangsa yang sudah ditunjuk sebagai pembawa hukum-hukum yang menalukan seluruh hukum jahili di atas muka bumi amanah aku mewahyukan Al-Quran kepada orang yang amanah sedik Al-Amin yang terpercaya maka Al-Quran itu sampai pada hari akhir zaman maka ketetapan ketetapan itu sampai kepada seluruh umat manusia maka tak ada lagi nanti di hari kiamat memprotes ya Rab aku tidak masuk pada kelompok orang selamat karena kepada aku tidak ada kitab suci yang murni darimu tak ada lagi ucapan itu kenapa karena Al-Quran terjaga oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat siapapun anda apapun titel anda apapun agama anda Al-Quran membuka diri untuk anda pelajari sekarang kalau saya mau belajar Bible contoh saya baca Lukas apa yang saya temukan penulis Lukas tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus kecewalah saya bagaimana mungkin saya ingin beriman kepada sebuah buku dimana buku ini tidak memiliki legitimasi daripada orang yang saya jadikan sebagai acuan Lukas ditulis tahun 60-an Yesus sudah tak ada di muka bumi yang menuliskan hanya hasil dari penyelidikan tidak ada kemudian rekomendasi dari Yesus terhadap kitab ini tidak ada legitimasi dari Yesus tidak ada pengesahan dari Yesus tidak ada ucapan sedikitpun dari Yesus tentang buku ini buku ini yang ingin saya bawa mati itu buku ini yang ingin saya bawa ke alam kubur tidak mau saya karena saya orang berakal maka harus ada sebuah buku dalam pegangan iman saya dimana buku itu murni dari yang diberi dari Nabi Muhammad diberikan murni sampai hari ini dan buku itu berfungsi disebabkan karena akal dan buku ini satu panduan jadi Al-Quran harus datang kepada orang amanah siapa yang amanah diantara orang-orang Yahudi sedangkan Yesus yang datang membangkitkan orang mati membuat orang buta melihat orang lumpuh berjalan air menjadi anggur badai dibuat kemudian menjadi tenang bahkan orang mati pun dihidupkan tapi apakah mereka sadar untuk menerima kenabian Nabi Yesus Nabi Isa tidak mereka hanya menganggapnya lelucon jadi kalau Al-Quran datang kepada mereka pada saman mereka Al-Quran hanya dijadikan sebagai permainan saja jangankan Al-Quran Tuhan datang melalui Nabi Musa laut di belak mereka beriman tidak tidak beriman coba anda bayangkan kekuasaan yang menduduki kemudian Yerusalem masa di masa pembuangan kemudian mereka masuk ke Tanah Kanaan kemudian sampai kepada Palestina Yerusalem mereka dijadah oleh Romawi ada diantara mereka yang berjuang untuk membebaskan Palestine Yerusalem Israel tidak ada mereka masa bodoh mereka mencari kambing hitam sampai Yesus juga menjadi korban sebagai kambing hitam lebih baik Yesus mati daripada bangsa kita dirampas oleh orang Roma kenapa tidak berjuang kenapa tidak berjuang untuk membebaskan Palestine Israel dari kungkungan penjajahan Romawi kenapa mereka masa bodoh Nabi Musa saja disuruh berperang weh Musa kau ajaklah Tuhanmu untuk berperang kami tunggu saja disini setelah kamu menang barulah kami masuk ke dalam tanah kanaan itu tabiat mereka Yesus datang jadikan kambing hitam ada mereka bersatu untuk mengusir Romawi tidak siapa yang datang mengusir Romawi membersihkan ajaran pagan dari Palestine kaumnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingat bu ingat menurut tradisi orang-orang katolik sebelum kemudian Indonesia merdeka misionaris dari Jerman sudah menapaki kakinya di tanah Pertiwi ini Belanda datang menjajah Jerman sudah membawa agama Kristen masuk ke Pertiwi ada mereka berjuang untuk melawan Belanda mereka justru datang melalui kaki tangan Belanda masuk ke Nusantara ini Jerman yang membawa agama katolik di tanah Medan tanah orang Batak tidak ada perlawanan terhadap Belanda tapi umatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang kemudian berjuang mengusir penjajah jadi Palestina Yerusalem Israel bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad Nusantara bersih dari penjajah berkat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenapa bisa demikian karena Al-Quran itu harus murni disampaikan sampai hari kiamat bagaimana dengan Taurat ada aslinya tunjukkan kepada saya bagaimana dengan Sabur ada aslinya tunjukkan kepada saya bagaimana dengan Injil ada aslinya tunjukkan kepada saya bagaimana dengan Al-Quran aslinya mana nih di dalam pikiran dan akal umat Islam seluruhnya itulah Al-Quran saya kira begitu Bung kenapa Al-Quran itu datang bukan pada saman dahulu kenapa Islam datang bukan pada saman dahulu disempurnakan datang pada Mazza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena disitulah kemudian lahir manusia suci di atas muka bumi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang dibuatkan oleh Yesus dan juga Nabi Musa di dalam ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 19 dan juga di dalam Yohannes 16 nomor 5 nomor 7 sampai nomor 15 demikian Masya Allah jawaban dari Geruda sangat berkelas dan berilmu Allahu Akbar mungkin Bang Victor mau menambahkan Bang Victor baik baik saya mau selamat tadi saya dengar tentang pengetahuan cara beriman dari Islam ya pengetahuan nah saya tadi kan dengar tentang kabar baik ya yang ada di menurut Bang Jumah itu kabar baik ternyata itu suatu hukuman atau apalah istilahnya itu kabar baik nah itu dari secara logika pengetahuan kita itu juga enggak masuk akal ya kok kabar baik kok bisa dia dapat hukum dimana ada kabar baik yang ternyata kita dapat hukuman kan gitu jadi menurut saya logikanya enggak masuk nah yang di kita kita percaya kabar baik itu justru yang datang dari Injil bahwa dosamu dosaku sudah diampuni itu berita baik yang kita terima yang itu yang jelas-jelas baik secara logika masuk ya kan dosa kita diampuni yang ditebus oleh Yesus itu benar-benar kabar baik yang masuk akal gitu justru yang tadi Bang Jumah jelaskan itu justru enggak masuk akal ya baik boleh dibatah sama Bunda ya Pak Pektor boleh dijawab ya baik silahkan mau dilanjut itu dulu ya oke saya pun enggak panjang jadi gini saya kasih analogi ketika ada orang kemudian berdiri di atas atau di tengah jalan datanglah kemudian juru selamat menyampaikan kepada orang yang tadi kamu berdiri disini kamu akan digilas kereta itu kabar gembira bagi orang yang berakal kabar gembiranya dimana dengan dia menggunakan akal kalau saya tetap berdiri disini saya akan digilas motor saya digilas oleh kereta tapi kalau dia tidak mengindahkan kemudian berita itu kata Al-Quran Maka kabar gembiranya adalah asap yang pedih karena dia tidak mengindahkan kabar gembira tadi maka asap yang pedih mati dia digilas oleh kereta dengan adanya pemberitahuan kepada mereka bahwa ketika anda mengindahkan perintah pernyataan tersebut maka anda akan meninggalkan tempat itu dan akan anda mendapatkan keselamatan contoh mati setuju nomor dua puluh dua sampai nomor dua puluh tiga pada hari terakhir nanti ini kata Yesus banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami Kristen bernubuat pakai namamu Yesus mengusir setan pakai namamu Yesus bermujisat pakai namamu Yesus nomor dua puluh tiga pada hari itulah pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka enyahlah daripadaku aku tidak mengenal kalian kalian semua adalah pembuat kejahatan kalau saudara menggunakan akal maka saudara tidak akan memanggil Yesus Tuhan tidak akan bermujisat tidak akan mengusir setan tidak akan bernubuat dengan menggunakan nama Yesus dengan kata lain anda meninggalkan agama Kristen itu kabar gembira tapi ketika anda tetap mati dalam keadaan Kristen bermujisat bernubuat memanggil nama Yesus maka anda akan mendapatkan azab yang pedih paham sampai disana itulah Al-Quran menerangkan itu dan seterusnya Al-Quran menerangkan seperti itu sampaikanlah kepada mereka kabar gembira yaitu tentang azab yang pedih kalau anda mengindahkan azab pedih ini anda pergi tinggalkan itu sesungguhnya orang-orang kafir kesimpulannya dikatakan mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam kekal di dalamnya itu kabar gembira karena anda dalam keadaan kafir diberitakan kepada anda wahai kafir ya kalau anda mati dalam kekafiran anda akan masuk ke dalam neraka kekal di dalam neraka maka anda meninggalkan kemudian kekafiran berarti itu kabar gembira untuk anda Alhamdulillah Bang Suma datang kepadaku sebagai jurus selamatku mengingatkan aku agar aku tidak mati dalam keadaan kafir kabar gembira tapi kalau anda tidak mengindahkan akal anda matikan anda tetap aja disitu bahkan menganggap Bang Suma sebagai penghujat maka anda akan mendapatkan asap yang pedih kabar gembiranya berubah menjadi asap pedih karena tidak mengindahkan kabar gembira yang datang kepada umat islam untuk anda Al-Quran menerangkan orang kafir masuk ke neraka Yesus menerangkan orang yang memanggilnya pun masuk ke neraka Matthew 13 nomor 50 semua pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka sedangkan orang yang memanggil Yesus Tuhan engkau semua adalah pembuat kejahatan enyahlah daripadaku aku tidak mengenal kalian pembuat kejahatan dilempar ke api neraka kurang apa lagi sekarang anda mau menerima kabar gembiranya ini anda jadikan sebagai kabar asap yang pedih atau anda ingin menjadikan ini adalah solusi untuk keluar daripada asap yang pedih tersebut kembali kepada saudara baik teman-teman mohon di tersebut biar pemangnya kuat karena akun burunda banyak yang kena report mudah-mudahan yang ini kuat silahkan pak Victor ya baik jadi kabar gembira itu mungkin lebih tepatnya suatu nasihat atau peringatan lebih tepatnya kalau menurut saya nasihat untuk biar tidak dihukum kan gitu kalau kabar gembira kalau menurut saya lebih-lebih tepatnya kabar gembiranya ya itu kita mendapat sesuatu yang tidak seharusnya kita dapat kita dapat itu itu namanya kabar gembira kalau yang menurut saya secara logika saya gitu nah kemudian soal Yesus Tuhan ya ini kita lanjut-lanjutnya untuk Yesus Tuhan menurut kita kenapa kita menuhankan manusia atau apalah istilahnya nah kita tidak pernah merasa menuhankan manusia sebagai orang Kristen karena sebagai orang Kristen itu kita percaya bahwa Yesus lah memang dari awalnya dia adalah Tuhan dia menjadi manusia jadi tetap dia adalah Tuhan bukan manusia yang dituhankan gitu nah kenapa dia di dalam Alkitab tidak pernah mau cari dalilnya bahwa Yesus mengaku dia Tuhan atau dialah Tuhan atau apalah istilahnya yang yang ditanyakan berulang-ulang oleh oleh Bang Juma dan kawan-kawan itu tidak akan ketemu memang karena memang Tuhan itu datang ke dunia ini bukan untuk dia untuk mengaku bahwa dia adalah Tuhan atau percayalah kepada aku kan juga dia tidak perlu datang untuk untuk kita percaya kepada dia tidak perlu dia datang sebagai manusia begitu sebagai Yesusnya ini karena dia memang Tuhan dia tidak perlu kita sembah dia Tuhan kita tidak perlu kita muliakan dia tetap mulia begitu itu yang saya pahami jadi dalil-dalil apapun yang untuk biar orang Islam percaya bahwa Yesus itu Tuhan memang tidak ada dan tidak diperlukan untuk percaya kepada Yesus begitu kita percaya kepada Yesus karena karena dia perbuatan-perbuatannya perbuatan dia dikayu salib itu gitu jadi jadi itulah yang saya cuman mau kasih tau bahwa tidak perlu ada kata Yesus Tuhan dan sembahlah dia gitu semua orang yang Kristen pasti seperti itu ya mungkin matinya Yesus di tiang salib itu kabar baik buat Kristen silahkan jadi gini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim mereka orang-orang kafir membuat tipu daya kemudian Allah membalas tipu daya mereka dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya jadi kalau ada orang menipu lalu kemudian tipuannya dianggap berhasil padahal ternyata tipuannya memakan dirinya sendiri inilah saudara-saudara Kristen inilah yang terjadi pada saudara Anda mencoba mengatakan Yesus itu adalah Tuhan dari aspek mana kira-kira sementara Yesus membanta dirinya Tuhan kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya Tuhan karena Yesus sadar dia bukan orang gila dia sadar sesadar-sadarnya kalau dia adalah manusia kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis bahwa semua mujizat yang aku lakukan mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak Tuhan yang telah mengutus aku jelas itu itu kesaksian Yesus jadi kalau saya malam ini bersaksi di hadapan saudara Yesus itu bukan Tuhan apalah Bang Suma ini siapalah Bang Suma ini hanya manusia biasa penginjil jalanan biasa sedangkan Yesus yang anda jadikan Tuhan sendiri sudah bersaksi dengan nyata ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes pembaptis bahwa semua pekerjaan yang diperintahkan Bapak untuk aku kerjakan pekerjaan itulah kemudian yang aku lakukan dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa engkau yang telah mengutus aku engkau mengutus aku aku bukan Tuhan aku utusan hidup kekal itu Yohanes 17 nomor 3 adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar satu-satunya Tuhan yang benar engkau aku bukan Tuhan aku harus kau kenal sebagai utusan Tuhan kalau Yesus pun bersaksi demikian anda menolaknya lalu bagaimana mungkin anda bisa percaya kepada Bang Suman semuanya serahkan kepada Allah tapi saya ingin mengatakan begini bu dalam Yohanes 7 nomor 28 29 Yesus telah menerangkan kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh Yesus di sana engkau tidak mengenal Allah engkau tidak mengenal Bapak engkau tidak mengenal Tuhan engkau memang mengenal aku tapi engkau tidak mengenal Bapakku dari pernyataan Yesus itu saja kita sudah tahu bahwa Yesus ini sedang menyatakan kalau dirinya itu bukan Tuhan Tuhan yang setuju nomor 28 memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana aku berasal kata Yesus namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal aku datang bukan atas kehendakku tetapi atas kehendak dia yang tidak kamu kenal engkau memang mengenal aku tapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku kamu mengenal aku tapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku berarti Aku dan dia yang mengutusku Bukan sesuatu yang satu Aku kenal dia Aku kenal dia Sebab aku datang dari dia Dialah yang mengutus aku Kamu mengenal aku Tapi kamu tidak mengenal dia Kurang apa lagi coba Iya silahkan Salam Apa kabar bang semua Baik Baik kawan Cuma sering mau bersini Waduh Moga cepat sehat ya Iya amin amin Tadi saya sempat dengar bahwa Semua mengatakan di hidup yang kekal itu Di berapa Yohanes 17 nomor 3 Yohanes 17 nomor 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Itu ya Yes Oh Nah Disini Saya ingin tahu Bang Suma Apa Bang Suma Alanya itu Bapak Bang Suma Atau Alanya siapa Pencipta Rabbus sama Watiwa Pencipta Langit dan bumi Yang mahasuci Lagi maha tinggi Siap-siap Maksud saya Disini kan ini Menceritakan tentang Bapak Yang dimaksud dengan Allah ini adalah Bapak Iya Yang dimaksud Tuhan disitu Bapak Kenapa Tuhannya Yahudi Kemudian mereka panggil dengan sebutan Bapak Karena orang-orang Yahudi itu intim dengan Tuhannya Tuhan bersama dengan mereka Inni ma'akum Amsal 3 Nomor 11 Nomor 12 Dengarkanlah didikan Tuhan Agar engkau memperoleh hidup Taatilah perintah Tuhan Sebab Tuhan mengasih engkau Selayaknya ayah Yang memberikan didikan kepada anaknya Coba anda baca situ Jadi itu selayaknya Bapak Yang memberikan didikan Kenapa kemudian disebut Bapak Karena dia layak Disebut Selayaknya seorang ayah Yang memberikan didikan Orang Yahudi melakukan pembangkangan Tuhan selalu mendidik Sampai kemudian pada endinya Nabi Isa Yesus datang pun Tuhan masih memberikan didikan Bahkan sampai datangnya Nabi Muhammad Kadeja'akum rasulunayubayinulakum Telah datang kepadamu Wahai orang Yahudi Wahai pembangkang Nabi-Nabi ku Wahai pembunuh para Nabi ku Telah datang kepadamu rasulku Yaitu Nabi Muhammad Perintahkan Ikutlah kepadamu Kepadanya Untuk jalan keselamatan Itu kata Allah Wahai ahli kitab Wahai ahli kitab Ikutlah kepada Nabi ku Barangkali Barang siapa ikut kepada beliau Maka engkau akan kuampuni Aku akan mencintaimu Kata Allah Saking cintanya Allah kepada mereka Tapi meskipun Ketika Yesus memanggil Bapak Dia sudah memanggil Tuhan Mana buktinya Kisah para rasul 4 Nomor 30 Coba anda baca pelan-pelan Apa yang dikatakan disana Yesus disebut sebagai Hamba Yang suci Dalam Al-Quran Ini Abdullah Atani Al-Kitaba Waca'alani Nabi'at Aku ini adalah Hamba Allah Jelas itu Al-Quran Pernyataan Yesus Dalam Bible Sudara Pun mengatakan Bahwa dirinya adalah Hamba Tuhan sempat Nomor 22 Aku Yesus Menyembah Apa yang aku kenal Kalian menyembah Apa yang tidak kalian kenal Yesus Hamba Ini Abdullah Atani Al-Kitaba Waca'alani Nabi'at Yesus mengaku itu Jadi ketika ada orang Bertanya Anda bertanya Apakah Allah Sama dengan Bapak Ingat Bapak yang Yahudi Maksud adalah Elohim Yesaya 59 Nomor 15 Elohim Adalah hakikat Yang maha tinggi Dan juga Maha suci Dalam Al-Quran disebut Subhanahu wa ta'ala Jelas itu Jadi Kita tidak bisa kemudian Mengingkari Memungkiri Bahwa Apa yang datang Berupa pernyataan Pernyataan Tuhan Kepada Bani Israel Itu adalah Pernyataan yang berasal dari Sang hakikat Subhanahu wa ta'ala Demikian Oke terima kasih Bang Suma Nah saya Saya hanya bertanya Apakah Tuhannya Bang Suma itu Bapak sama seperti yang dikatakan Di Tadi Yohanes itu Atau tidak Nah Bang Suma seharusnya Mengelaskan itu Nah ya Sama Nah itu Nah itu nanti Tolong nanti Tunjukkan kepada saya Terus nanti Bang Suma juga Disini saya temukan Bahwa Tuhan Bangsa Israel Itu Mungkin kita lihat Di kejadian 17 Itu ketika Abraham Berumur 99 tahun Maka Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Ya Jadi Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Di kejadian 18 Ayat 1 Juga Disana Tuhan Menampakkan diri Kepada Abraham Nah saya ingin tahu Dari Bang Suma Apakah Aulanya Bang Suma Itu menampakkan diri Dan itu Kepada siapa Silahkan Bang Suma Oke Anda bisa membaca Kemudian Di dalam Al-Quran Surah Al-Araf Al-Quran Surah Al-Araf Oke sebentar Al-Araf itu Al-Quran Surah berapa ya Ya Ketika kemudian Allah Melabi Musa A.S Atau baca Di dalam Al-Quran Surah Taha Yang penampakan Anda baca Di mana Yang penampakan Di balik pohon Suara di balik pohon Iya Betul Itu kan Di Musa Kan itu Sudah ada Tertulis Di dalam kejadian Bang Suma Maksud saya Maksudnya Maksud saya Itu sebelum ada Misalnya kan Dari Adam Sampai Sampai Nabi Muhammad Ya kan Nabi Muhammad Kan yang Yang memperkenalkan Allah kan Nabi Muhammad Nah itu Star dari sana Itu Allah pernah menampakkan diri Star dari sana Itu Kepada siapa Kepada Kepada Nabi Kepada Nabi Musa Kan maksudnya Dia Loh Loh Tadi Bukannya Di awal Tadi Saya sudah Membacakan Ayat suci Al-Quran Ya Dalam Al-Quran Surah Kaf Ayat 16 Coba Anda Baca Kaf itu Surah berapa ya Ayat Surah berapa Itu teman-teman Kaf itu Surah berapa ya Ada yang tahu Kaf Ayat 16 Kaf itu Surah berapa Ada yang tahu 18 ya Saya cari Alhamdulillah Netizen dibawa Makasih Sukran Surah Kaf Ayat 16 Dan jika Kami Hendak Membinasakan Walaka Dekhalqnal Insan Wana Alamu Matu Wasbisubihi Nafsu Salah Salah Surah Salah Peluatkan Dia Ayat Surah 50 Katanya ya Surah 50 Teman-teman saya Di atas ini Berarti 50 Alhamdulillah 50 ya Ayat 16 Dan Dan Dalam Kurni Ingatlah Ketika kami Berfirman Kepada Para Malaikat Itulah Sujudlah Kamu Kepada Adam Kok bisa ya Kok larinya ke situ ya Itu Itu Suat Ini Yang saya maksud Kaf Al-Kaf ini Bukan Al-Kaf Tapi Kaf Bukan Kaf ke 50 Bang Kalau Kaf 50 Kalau Al-Kaf Itu Ke 18 Yang 50 Bang Pri Oh Yang Surat Ke 50 Ya Iya Oke Oke Kepada Ya Walaga Dekhal Kenal Insan Wana Alam Mantu Wasbisubihi Nafsuh Ayat Keberapa Bang Suma 16 16 16 Bentar ya Dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu Iya Ya Bang Dan mengetuhi apa yang dibisikkan oleh hatinya Dan kami Lebih dekat Dipadanya Daripada Urat lehernya Itu ya Iya Betul Ya Maksudnya Dimana dia menampakkan dirinya Bang Suma Oke Baik Oke Sekarang begini Kalau Anda Makan Dalam tubuh Anda Itu masuk nutrisi makanan Apakah Anda yang mengatur Ini yang ke Tangan Ini yang ke kaki Ini yang ke otak Ini yang ke mat Anda yang ngaturnya Terima kasih Bang Suma Saya tahu itu Tuhan yang ngatur Ini masalahnya disini Bagus Masya Allah Ada Ada Tuhan Ada Tuhan Dari Yahudi kan Mengatakan Tuhannya benar Kristen Mengatakan Tuhannya benar Terus saudara juga Pas mengatakan Tuhannya benar Nah Permasalahannya disini Saya temukan Bahwa disini Tuhan Di kejadian Kita orang Yahudi Mengatakan bahwa Tuhan Menampakkan diri Pada Abraham Di kejadian 17 Ayat 1 Bahkan kejadian 18 Tuhan Menampakkan diri Bahkan di ayat-ayat yang lain Kitab yang lain Itu mengatakan Tuhan Menampakkan diri Bahkan Musa yang tadi Saudara bilang Itu Tuhan Menampakkan diri Nah Yang saya tanyakan Bang Suma Itu Tuhan Aulanya Bang Suma Itu menampakkan diri Yang diperkenalkan Rasulullah Nah itu Tuhan yang menampakkan diri Setelah dia Memperkenalkan itu Menampakkan dirinya Kepada siapa Mungkin Rasul Atau kepada Sahabat-sahabat Allah menampakkan dirinya Menyatakan Kehadiran dirinya Dengan Dengan Menciptakan Alam semesta ini Dengan Menciptakan Kemudian Sejumput Alam kecil Pada diri manusia Allah Menyatakan diri Allah Menyatakan Kehadirannya Sekarang Begini Bang Bang Suma Bukan Menyatakan diri Bukan Menyatakan diri Menampakkan diri Bang Suma Mungkin Bang Suma Baca dulu Kejadian 18 Atau Kejadian 17 Yang punya Kitab Yang punya Kitab Itu gak pernah Memahami Tuhan Menampakkan diri Tapi dalam Pemahaman mereka Adalah Malaikat Bang Yesus aja Yang anda Tanya Adakah Tuhan itu Bisa Dilihat Tanya Yesus Di dalam Yohannes 5 Nomor 37 Yesus Mengatakan Tuhan Tidak bisa Dilihat Yohannes Menerangkan Penulis Yohannes Menerangkan Yohannes 1 Nomor 18 Tidak ada Manusia yang Pernah melihat Tuhan Jadi yang Dilihat oleh Abraham Itu apa Malah Elohim Malekat Elohim Kejadian 33 Nomor 11 Anda baca Jadi tidak ada Jadi tidak ada Lalu bagaimana Tuhan itu Kemudian menyatakan Dirinya kepada manusia Dengan Tuhan Menciptakan Alam semesta Makanya dikatakan Selamat malam Damai sejahtera Iya Damai sejahtera Oleh karena Itulah kemudian Ketika umat Islam itu Ditanyai Seperti pertanyaan Bagaimana Allah Menyampakkan Dirinya Allah Menyampakkan Diri Dengan Cara Memperlihatkan Alam semesta Ini Allah Menyampakkan Kehadirannya Dengan Cara Menciptakan Manusia ini Makanya saya katakan tadi Yang mengatur Pertumbuhan Kuku Yang mengatur Pertumbuhan Semua Tubuh kita ini Itu siapa Anda Bukan Bukan Anda yang mengatur Yang mengatur itu adalah Allah Maka Allah menyatakan Wa nahnu akrabu ilaihi Min hablil warida Kehadiranku Di tengah-tengah manusia Yaitu Aku lebih dekat Daripada Urat leher mereka sendiri Sebab kenapa Aku yang mengatur Tubuhnya Coba Kenapa gigi Tidak bertumbuh Selainnya Kuku Kuku ini Bung Kalau usia kita 20 tahun Dan Anda tidak pernah Mengguntingnya Sampai Mulai dari Sejak Anda lahir Itu sudah sampai Apa ya Kalau Anda di Jakarta ini Mungkin sudah sampai Di Kalimantan Panjangnya kuku Anda itu Tapi kenapa Gigi tidak memanjang Seperti itu Siapa yang mengatur itu Allah Bagi orang yang berfikir Pasti ada yang mengaturnya Itulah Allah Yang kami sembah Yang mengaturnya Meskipun tak nampak Tapi kami meyakini Bahwa Allah itu ada Oke Anda coba lihat Di dalam satu Satu Timotius 6 Nomor 16 Boleh Anda bacakan ke saya Boleh baca bang Satu Timotius Satu Timotius Enam Nomor 16 Bentar Satu Timotius Satu Timotius Tidak ada pasal E6 Bang Suma Hmm Satu Timotius 6 Ayat 6 Mungkin Satu Timotius Tidak sampai pasal E6 Eh Satu Timotius Satu Timotius Ya Saya salah Satu Timotius 6 Ayat 6 Tesulonika Sorry Saya kira Tesulonika Tadi Satu Timotius 6 Ayat 6 16 Ayat 16 Ya Ya 16 Ya Dialah satu-satunya Yang tidak takut Kepada maut Bersemayang Dalam Terang Yang tidak terhampiri Seorang pun Tidak pernah melihat dia Dan memang Yang itu ya Dan memang manusia Tidak dapat melihat dia Baginya lah Hormat dan kuasa Yang kekal Amin Ya Itu siapa Yesus Atau Tuhannya Yesus Tanya dulu Itu Yesus Atau Tuhannya Yesus Ini Bapak Bapak Bang Suma Tuhannya Yesus kan Ini Bapak Bapak Itulah yang kami Sembah Yang mahasuci Lagi maha tinggi Nah masalahnya Bang Suma Tuhannya Bang Suma Aula Sedangkan Tuhannya Kami itu Bapak Bang Suma Itulah tak Perbedaan Merti Bija Gitu ya Jadi Anda Ingin membedakan Tuhan kami Yang tidak Menjadi Yesus Dan Tuhannya Yahudi Yang menjadi Yesus Apa dasarnya Anda membedakan Itu Sebagian nih Bang Suma Tadi kita bahas Bahwa Tuhan menampakkan Diri Mau dia pakai Malaikat Mau dia pakai Tadi Tadi Anda membaca Satu Timotius Tadi tuh Itu Itu salah Iya Itu benar Itu benar Bang Suma Tapi Lalu Anda Mengatakan Anda mengatakan Tuhan menampakkan Diri Iya Dia memakai Wujud Wujud Malaikat Karena tidak Tertulis Bahwa melihat Malaikat Orang akan mati Oh berarti Menurut Saudara Tuhan Anda itu Berubah Wujud Menjadi Malaikat Gitu Mungkin Bang Suma Baca dulu Kejadiannya Bang Suma Biar Bang Suma Tahu Kejadian Kejadian berapa Kejadian 17 Ini bukan 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 Kejadian 17 Bukan Kejadian 17 Ais 1 Coba Baca Dulu Bang Suma Coba Anda Baca Oke Saya tampilkan Ya Tolong Dibesarkan Bisa Bisa tolong Dibesarkan Ini Ketika Abraham Berumur 99 Tahun Maka Tuhan Menampilkan Menampilkan Tuhan 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 Bang Suma bahwa Tuhan itu tidak Tidak pernah Menempatkan diri kepada siapapun Bahkan tadi Bang Suma coba ambil Bilang Tuhan menempatkan diri Kepada Musa Tapi itu kan di perjanjian lama Sudah ada Nah saya minta yang memperkenalkan Allah ini kan Rasulullah Nah itu Kita start dari sana Seharusnya kita start dari sana Mungkin kepada sahabat Atau kepada siapa Setelah start dari Rasulullah Itu yang memperkenalkan Allah Kepada Seluruh umat Bang Suma Oke Jadi Allah Atau Tuhan Yang datang kemudian kepada Nabi Musa atau kepada Abraham Melalui Perantaraan malaikat Anda ingin mempersamakan Kedatangan Allah itu Sama seperti itu Dalam kitab kejadian Padahal Kata Ra'ah disitu Allah Memperlihatkan Atau menyatakan Ya Bukan kemudian Allah itu Datang dalam bentuk wujud Kata Ra'ah itu bisa juga diartikan Menyadarkan Atau Menyadarkan Abraham Bahwa Dia sedang Berinteraksi Dengan Tuhan Di dalam Al-Quran Surah Ashura Ayat 51 Tidak patut Bagi manusia Untuk berjumpa langsung Dengan Tuhannya Kecuali melalui Tiga Wahyu Tabir Malaikat Yang dilakoni Oleh Abraham Itu malaikat Coba Anda baca Di dalam kejadian 22 nomor 11 Baca disitu Yang saya tahu Memang itu malaikat Dia datang Berupa malaikat Hanya kan Yes Saya ingin tahu Mungkin Tuhannya Tuhannya Bang Suma Mungkin ada Menempatkan diri Mau melalui malaikat Melalui siapa Tapi Tuhannya itu Datang dan Menempatkan diri Kepada mungkin Rasulullahullah Atau sahabat-sahabatnya Mungkin ada Tertulisi dalam Kitab Saudara Atau gimana Medali Ruh kudus Datang 22 tahun Lebih Kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Itu Kalau Anda ingin Mengatakan bahwa Tuhannya Orang Islam Harus datang Kepada Nabi Muhammad Selayaknya Tuhannya Datang kepada Abraham Ingat Yang datang kepada Abraham malaikat Yang datang Kepada Nabi Muhammad Juga adalah Seorang malaikat Sosok malaikat Maksud saya Jadi gimana dong Yang datang kepada Nabi Muhammad Itu Malaikat itu Itu Tuhan Atau bagaimana Atau Itu malaikat Itu malaikat Tuhan Dia adalah Ruh kudus Malaikat Tuhan Malaikat Dimana Dimana dalilnya Tuhan Menjelma Jadi bukan Tuhan Dimana dalilnya Tuhan Menjelma Menjadi malaikat Bang Suma Tadi saya tunjukkan Ini ya Bang Suma Mungkin Bang Suma Lihat lagi deh Ini Bang Suma Lihat lagi Sekarang Malaikat itu Tuhan atau bukan Makan Bang Suma Lihat dulu Malaikat itu Tuhan Langsung melihat dulu Kenapa disini Tulis Tuhan Dijawab Dijawab Oleh Yesus Di dalam Yohannes 10 Nomor 34 35 36 Yesus yang menjawabnya Jangan saya Jangan saya Yesus yang menjawab itu Yesus mengatakan Di dalam Kitabmu sendiri Ya Bukankah Di dalam Kitab Taurat Dikatakan Siapapun Yang datang Menyampaikan Firman Maka dia Adalah Tuhan Begini Bang Suma Bang Suma Bang Suma Lihat Kalau disini Kalau Malaikat Maka pasti tulis Maka Malaikat Tuhan datang Kepada Abraham Masalahnya disini Ditulis Maka Tuhan Menampakkan diri Bung Tuhan Menampakkan diri Melalui Ciptaan Itu tidak Salah Tetapi Bukan Tuhan Yang datang Dalam bentuk Ciptaan Tuhan Menyatakan Tuhan Menampakkan Tuhan Memperlihatkan Keberadaannya Melalui Ciptaan Itu Tidak Salah Tuhan Menyatakan Keberadaannya Kehadirannya Melalui Ciptaannya Itu Tidak Salah Adanya Malaikat Bukti Adanya Tuhan Tetapi Malaikat Ini Bukanlah Tuhan Coba Anda Baca Di dalam Kejadian 22 Nomor 11 Yang saya Tunjukkan Tadi Dan Anda Baca Lagi Pengakuan Yesus Dalam Yohanan 10 Nomor 34 Nomor 35 36 Bukankah Di dalam Kitab Taurat Dikatakan Siapapun Yang diserai Tugas Untuk Menyampaikan Firman Maka Dia adalah Allah Itu Itu Jelas Itu Bang Suma Masalahnya Di sini Tertulis Begitu Masa Saya Harus Percaya Yang Tidak Tertulis Kan Tidak Mungkin Mas Mas 82 Itu Juga Tidak Disebut Malaikat Tapi Disitu Malaikat Coba Anda Baca Mas 82 Itu Saya Kan Tadi Bawa Kejadian Iya Bang Suma Itu Sudah Menerangkan Bahkan Malaikat Malaikat Pun bisa Disebut Tuhan Musa Musa Disebut Tuhan Musa Musa Keluaran Keluaran 7 Nomor 1 Keluaran 7 Ya Bentar Saya Lihat Berfirman Tuhan Kepada Musa Lihatlah Aku Mengangkat Tengkau Sebagai Alah Bagi Surah Harum Abang Nah Disini Tuhan Mengangkat Musa Sebagai Tuhan Bagi Firaun Nah Pertanyaannya Kalau Musa Saja Diangkat Sebagai Tuhan Kenapa Saudara Bang Suma Menolak Yesus Sebagai Tuhan 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 Mengangkat Musa Sebagai Tuhan Bagi Firaun Maksudnya Begini Supaya Bangsa Israel Bahkan Firaun Itu harus Taat Kepada Hukum Torat Hukum Torat Yang Dibawa Oleh Musa Itu Ajaran Ajarannya Musa Itu Jadi Taat Kepada Ajarannya Musa Itu Sama Dengan Taat Kepada Tuhan Yahweh Itu Nah Begitupun Kami Kristen Taat Kepada Yesus Itu Sama Artinya Taat Kepada Bapak Begitu Saudara Oke Anda Kegereja Ibadah Sembah Yang Hari Minggu Itu Taat Kepada Siapa Nah Kalau kami Masalah Masalah Hari Itu Ibadah Itu Bukan Hari Minggu Saja Bisa Lautat Kepulir Bang Suma Kami Pertanyaan Saya Anda Ibadah Hari Minggu Itu Siapa Yang Perintahkan Anda Taat Kepada Siapa Anda Mengatakan Taat Kepada Perintah Yesus Sama Dengan Taat Kepada Perintah Tuhan Bapak Tanya Saya Anda Sabat Minggu Perintah Yesus Sabat Sabtu Saya Akan Tunjukkan Kepada Bang Suma Bahwa Dimana Yesus Meniadakan Hari Sabat Bahkan Itu Alasan Kenapa Yesus Disalib Ya Tunggu Sesam Nihadakan Hari Sabat Ya Nanti Itu Pada Panen Panen Meti Gando Matius 12 Itu Lukas Lukas Satu Matius 15 Lukas 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 6 1 Sampai 11 Kalau Kita Baca Itu Disana Bahkan Yesus Menyembuhkan Orang Apa Yang Yang Saya Tanya Perintah Ibadah Minggunya Itu Dari Mana Kan Berbicara Mengenai Ketaatan Siapa Yang Anda Taati Sampai Anda Ibadah Minggu Ada Perintah Disini Kan Tadi Bang Suma Bahwa Hari Sabat Ini Saya Ikuti Disini Ternyata Hari Sabat Pun Itu Kan Hari Sabat Tidak Boleh Melakukan Pekerjaan Yesus Sendiri Menyembuhkan Orang Sakit Itu Sudah Diterang Gendal Al-Quran Menghalalkan Sebagian Diharamkan Sekarang Yang Ditanya Itu Hari Minggu Bukan Hari Hari Sabat Yang Spesial Sekarang Hari Minggu Itu Siapa Perintah Nah Kalau Bang Suma Bertanya Kenapa Christian Beribadah Hari Minggu Itu Karena Pas Kenaikan Bang Suma Ada Ini Ada Perintah Kalau Perintahnya Itu Yang Perintah Itu Kasih Tuhan Alam Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Hatimu Allah Perintahkan Ibadah Hari Apa Seperti Dirimu Sendiri Itu Hukum Taurat Itu Bang Itu Hukum Taurat Bukan Bukan Ajaran Kristen Itu Itu Ajaran Yahudi Itu Itu Dua Perintah Itu Ada Tertulis Di Dalam Kita Perjanjian Iya Tapi Itu Adalah Kandungan Taurat Bang Matius 12 Nomor 32 33 34 Jadi Hukum Hukum Kasih Itu Adalah Kandungan Daripada Taurat Sedangkan Taurat Tidak Dijalankan Lagi Bang Suma Sama dengan Aula Kenapa Loncat Loncat Bang 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 Sekarang Begini Apakah Tuhannya Yahudi Pernah Menampakkan diri Kepada Paulus Kan Tadi Saya Bahas Tentang Kitab Kejadian Kitab Siapa Bang Suma Itu Tuhannya Itu Orang Yahudi Punya Yang Saya Tanya Apakah Tuhannya Yahudi Pernah Menampakkan Diri Kepada Paulus Kan Tadi Saya Sudah Tunjukkan Bahwa Yahudi Tuhannya Bisa Menampakkan Diri Nah Sekarang Kalau Masuk Kepada Perjanjian Baru Itu Bahkan Lebih Lagi Tuhan Menampakkan Diri Tuhan Turun Langsung Jadi Manusia Nah Pertanyaan Saya Tuhannya Bang Suma Ini Yang Mana Sekarang Bapak Tidak Bapak Di Al-Quran Tidak Ada Bapak Yang Ada Saya Temukan Allah Terus Bang Kami Umat Kristian Itu Percaya Bahwa Tuhan Yang Benar Itu Tuhan Bani Israel Nah Sekarang Bang Suma Bahkan Kalau Masuk Kedalam Al-Quran Tuhan Yang Benar Itu Menurut Al-Quran Itu Tuhan Dari Mekah Nah Ini Saya Jadi Bingung Sendiri Bang Suma Yang Benar Yang Mana Tuhan Bani Israel Atau Tuhan Mekah Sekarang Saya Tanya Sama Sudara Dengarkan Saya Tuhannya Bani Israel Apakah Tuhan Di Negeri Mekah Atau Bukan Tuhannya Bani Israel Apakah Bukan Tuhan Untuk Negeri Mekah Tuhan Untuk Semua Bangsa Berarti Tuhannya Bani Israel Juga Tuhannya Negeri Mekah Untuk Semua Bangsa Bukan Tuhan Bani Israel Juga Adalah Tuhannya Negeri Mekah Bukan Tuhan Bukan Tuhan Bagi Negeri Mekah Bukan Cuma Mekah Saja Untuk Semua Bangsa Bang Saya Tidak Tanya Bangsa Lain Bung Saya Cuma Tanya Apakah Tuhannya Bani Israel Juga Tuhan Bagi Negeri Mekah Iya Iya Atau Tidak Iya Benar Selesai Kita Tapi Tuhan 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 Menyampaikan Segala Sesuatu Kepada Bangsa Lain Yang Datang Kepulau Patmos Itu Apa Yang Terbang Terbang Itu Tuhan itu orang Yunani kawan seperjanaan Paulus dia tapi punya Paulus Yunani dia lo kenapa hilang aduh memang susah dia orangnya pusing dia pusing aduh lainnya ya jadi saya mau meluruskan sedikit nih Bang Jumat jadi tadi apa yang dibilang sama Brother Free itu sebenarnya mengenai ibadah di hari minggu itu sebenarnya sabat itu bukan ditiadakan hari sabat itu digenapi sabat tetap hari Sabtu hari ketujuh hari perhentian kalau hari minggu itu sebenarnya itu kenapa orang Kristen itu ibadah di hari minggu secara ritual ya secara ritual ritualitas itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus bukan hari kenaikan tadi Bang Tri juga kurang tepat ya gitu jadi hari minggu itu karena memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus dan kurang lebih di abad ketiga itu digisakan oleh Konstantinopel ya kurang lebih seperti itu lah tapi pada intinya orang Kristen itu dapat ibadah di hari di hari apa saja dan kapan saja dan dimana saja itu dapat ibadah terlebih lagi ibadah orang Kristen itu sesungguhnya itu di Roma 12 ayat 1 yaitu mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang suci dan yang berkenan kepada Allah tapi yang tadi Bang Tri itu dengan Bang Zuma itu diskusikan itu sebenarnya itu lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah konsep sih kalau konsepnya di Islam itu kan bahwa kan Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat diserupakan dengan apapun juga kalau Allah itu dapat diserupakan maka itu bukan Allah ya kan kurang lebih kan doktrinnya kan seperti itu makanya kalau tadi Bang Tri itu ingin menyamakan atau ingin ya apalah gitu ya gak akan ketemu titiknya karena memang konsepnya berbeda gitu sedangkan kalau di dalam kekristenan sendiri konsepnya Tuhan atau apa ya atau Allah itu ya itu Tuhan itu merevealkan menyatakan dirinya dalam dalam Teofani seperti di perjanjian lama waktu menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dikejar oleh tentara Mesir itu menyertainya dengan tiang awan dan tiang api ya kan gitu nah memang kalau di dalam konsep keislaman kan memang kan Allah itu tidak menampakkan diri secara seperti di iman dan orang Kristen memang ya berbeda maka gak akan ketemu titiknya gitu kurang lebih seperti itu ya bukan cuma Kristen aja Bang sama Yahudi juga beda Kristen itu karena orang Yahudi juga tidak punya pemahaman sebagaimana Kristen orang Yahudi gak punya pemahaman Tuhan datang sebagai apapun itu tidak dia itu hanya menunjukkan apa ya menunjukkan eksistensinya bukan menunjukkan dia berubah jadi tiang awan tiang api tidak seperti itu itu dalam konsep Yahudi Bang tapi pada realitasnya memang di kitab perjanjian lama itu atau kitab orang Yahudi itu memang Tuhan menyatakan dirinya dalam berupa-rupa salah satunya tiang awan dan tiang api memang ada itu dicatat iya orang Yahudi gak punya pemahaman seperti itu gak ada pemahaman itu makanya kalau Anda liga di dalam dua tawarin 6 dua tawarin 6 ayat 18 itu Tuhan tidak meninggalkan tempatnya dia cukup dari kediamannya mampu mengampuni manusia gak perlu turun dia Bang disitu dikatakan benarkah Tuhan gak tinggal bersama kita bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya apalagi rumah yang kudiam ini jadi tidak mungkin Tuhan datang ke dunia tidak orang Yahudi gak punya pemahaman seperti itu makanya Tuhannya Kristen sama Tuhannya Yahudi itu beda beda orang Yahudi gak punya pemahaman apa gak pernah menyamakan Tuhannya dengan Tuhannya orang Kristen makanya orang-orang Yahudi menganggap kalian ini penyembah-penyembah Najis atau Haborah Jahrah makanya mereka itu lebih suka ibadah di masjid daripada di gereja karena mereka menganggap Tuhannya sama seperti yang dikatakan oleh Rabi Sadia Gaon bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu sama kita gak pernah menyamakan dia sendiri yang menyamakan Bang gak ada satu katapun dari Rabi-Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa Tuhannya Kristen dan Tuhan mereka sama gak ada Anda bisa tunjukkan bukti iya jadi gini saya luruskan sedikit jadi begini orang Yahudi itu memang dari sejak awal itu menolak apa konsep dimana Tuhan itu datang ke dunia menjadi manusia dia percayanya Mesias itu ya dalam keturunan dalam keturunan manusia tapi bukannya ya bukannya Allah yang menjadi manusia makanya ketika Yesus berkata sebelum Abraham ada aku telah ada di Yohanes 8 itu dikatakan seperti itu maka orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus tapi Yesus mau hilang cek cek ya jadi memang dalam konsep orang Yahudi dan di dalam paradigma pemikiran orang Yahudi kebanyakan mayoritinya mayoritasnya memang seperti itu kecuali para nabi karena para nabi itu memang menubuatkan bahwa Mesias itu akan datang ya kan gitu jadi sebenarnya yang datang gini sedikit Bang Mesias dalam pandangan Yahudi itu bukan Tuhan yang datang sebagai manusia kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya 19 ayat 20 ketika Tuhan tidak menyelamatkan satu bangsa Tuhan mengutus jurus ramat siapa dia? Musa coba baca jadi bukan cuma jurus ramat itu bukan cuma Yesus Musa juga jurus ramat betul enggak Ahi Gurugu? ya betul lanjut-lanjut Ahi lanjut saya nyelaskan sedikit aja silahkan cukup-cukup silahkan-silahkan silahkan ya jadi saya teruskan sedikit jadi memang di dalam konsep orang Yahudi di dalam pemikirannya sampai kapanpun kecuali nanti sesudah masa tribulasi kalau kalian pernah dengar kata-kata tribulasi ya sampai masa tribulasi tiba ya mereka akan tetap sebagian besar sembilan hampir 90% itu menolak kekristianan atau menolak Yesus Kristus karena mereka saja yang menghasut apa namanya pemerintah Romawi pada masa itu untuk menyalibkan Yesus Kristus maka dari itu orang Israel itu kan dihukum di tahun 70 Masehi bayi suci Yahudi yang kedua kali dibangun oleh Raja Salomo itu dihancurkan akhirnya mereka diserahkan ke seluruh penjuru dunia baru tahun 1948 dipulangkan kembali pulang kembali ke Yerusalem di Diaspora ya kan ya memang mereka selama kurang lebih 2000 tahun itu memang sedang dihukum oleh Tuhan gitu ya kan tetapi disini yang kita mau bicarakan adalah sebenarnya memang di dalam konsep ketuhanan Kristen dan Islam itu memang titik ketemunya memang gak akan pernah ketemu titik kalau dicarinya gitu karena yang satu konsepnya adalah ya seperti itu yang satu bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakan dan tidak dapat menyerupai apapun juga kalau menyerupai apapun juga berarti itu sama dengan ciptaan ya kan kurang lebih seperti itu ya kan dan tauhid juga sih sedangkan kalau di dalam iman kekristian adalah Tuhan itu adalah ehat ehat itu merupakan satu kesatuan buset ehat kok ehat kok kesatuan ya ehat itu merupakan kata ehat kalau itu ditujukan kepada Tuhan dalam pandangan Yahudi sekalipun itu tidak apa namanya unity dia bukan seperti orang kawin yang tadinya berpisah lalu kumpul dikatakan ehat bukan seperti itu seperti di dalam kitab kejadian 2 ayat 24 ya mereka menjadi satu daging ehat bukan seperti itu konsep Tuhan kalau itu diletakkan kepada Tuhan ehat itu maknanya tunggal makanya Yesus berkata engkau lah satu-satunya artinya tunggal bukan unity bang kalau satu-satunya itu tunggal bukan trinitas trinitas itu dari beberapa bagian menjadi satu sementara Tuhan tidak seperti itu makanya Yesus tidak pernah mengajarkan tentang trinitas dan konsep ketuhanan Kristen ini dia apa nyempal sendiri berbeda dengan konsep ketuhanan yang diajarkan para nabi juga di berbeda dengan konsep ketuhanan Islam tidak ada orang Yahudi itu memahami bahwa Tuhan itu trinitas bahkan para murid sekalipun tidak pernah memahami Tuhan itu trinitas kalau anda lihat di dalam kisah para Rasul 19 ayat 2 Paulus bertanya kepada para murid sudahkah kenal sudahkah kamu ketika kamu menjadi percaya sudahkah kamu menerima roh kudus mereka menjawab belum bahkan kami tidak kenal ada roh kudus coba ini jangka kalau memang Tuhan itu trinitas kenapa para guru mereka tidak mengatakan bahwa roh kudus itu adalah Tuhan bahkan mereka tidak kenal ada roh kudus ini membuktikan bahwa ajaran trinitas tidak pernah disandangkan tidak pernah diajarkan oleh Yesus ataupun siapapun tidak pernah trinitas itu hadir nanti ketika konsidi kalgedon tahun 381 saya ingat saya saya luruskan sedikit jadi gini saya luruskan sedikit ya kata-kata tawhid kata-kata teritunggal kata-kata teritunggal memang tidak pernah ada tertulis secara letter leks di dalam Alkitab sama seperti kata tawhid itu tidak pernah ada tertulis secara letter leks di Al-Quran tetapi di surat di kitab Yohanes dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa barang siapa mau menyembah Bapak dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu roh ya kan lalu Yesus juga pernah berkata bahwa perkataanku ialah roh dan kehidupan artinya adalah Allah itu yang diimani oleh orang Kristus itu adalah Allah yang sifatnya adalah roh atau apa namanya mahasatnya mahasatnya itu roh seperti oke saya komentari oke saya komentari ketika Yesus bercerita atau mengabarkan tentang Bapak mengabarkan tentang Tuhan itu dia menggunakan bahasa perumpamaan dimana bisa kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 25 semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang membuktakan tentang Bapak jadi ketika Yesus berkata Allah itu roh itu bukan berarti wujudnya Allah itu adalah roh kayak Casper bukan maksud Yesus Allah itu tidak terlihat sebagaimana yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 37 dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar rupanya pun tidak pernah kamu lihat itulah maksudnya Allah itu roh tetapi kalau Anda tetap memahami roh disitu adalah secara harafiah kenapa ketika Anda ketika ada kalim apa ayat di bibel yang mengatakan Allah itu api yang membakar api itu gunung batu kenapa tidak Anda pahami secara harafiah padahal diksinya sama Allah itu roh Allah gunung batu Allah api yang membakar kalau Anda pahami Anda tidak boleh standar ganda karena diksinya sama seharusnya Tuhan Anda adalah gunung batu Tuhan Anda adalah api bagaimana kalau begitu itu kan harus sesuai dengan konteks ya pak nah maka dilihat konteks nah gini kalau kita membahas Alkitab ya itu harus sesuai dengan konteks kalau di luar konteks maka akan berbeda lagi yang tadi dikatakan bahwa barang siapa menyembah barang siapa menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran karena Allah itu itu paralel dengan di kitab kejadian dikatakan dimana ketika bumi apa namanya ketika Allah menceptakan langit dan bumi maka bumi belum berbentuk dan samuraya maka roh Allah atau ruah hakodes atau roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air ya kan lebih tepat itu mengerami sebenarnya ketika bumi ketika bumi bercampur baur dan kacau nah itu maknanya dalam lagi ada ada tersendiri penjelasannya tetapi disini yang mau saya tekankan adalah dari kitab kejadian sampai kita wahyu semuanya itu paralel semuanya itu ada benang merahnya gitu dan kita gak bisa mengambil mencomot ayat alkitab lalu kita kita artikan sesuai dengan paradigma kita nah itu gak bisa gak cocok nah seharusnya ketika Anda memahami kitabnya orang Yahudi jangan pakai pemahaman Kristen karena ketika di dalam kitab kejadian 1 ayat 2 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa Allah itu wujudnya roh tetapi itu adalah dipahami sebagai angin makanya kalau Anda lihat di dalam sefaria itu wind of God ini gini gini pak gini pak ya gini pak gini pak gini pak orang Yahudi itu memang gak mengenal nah sekarang mana yang saya percaya Anda yang mencomot kitabnya Yahudi atau orang Yahudi sendiri yang memberi pemahaman itu kitabnya Yahudi maka standar yang kita pakai adalah pernyataan Yahudi bukan pernyataan Kristen itu bukan kitabnya Kristen gitu loh bahkan rabi-rabi Yahudi seperti Rasi juga menafsirkan bahwa itu adalah angin makanya kalau Anda lihat di sefaria itu dikatakan wind of God enggak begitu bang iya sebenarnya gini jadi gak bisa ya kan standarisasinya harus dari para rabi karena para rabi saja tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia sebagai juru selamat ya kan kan seperti itu karena memang Yesus tidak cocok bang Yesus tidak cocok dengan nubuatan contoh di dalam Daniel 9 ayat 25 semenjak firman itu keluar Yerusalem akan dipulihkan coba saya tanya ketika Yesus datang apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem cocok gak dengan Yesus itu nubuatan tentang akhir jaman Pak akhir jaman iya itu namanya eskatologi Bapak kan gak ngerti nubuatan 70 kali 7 masa itu jangan ambil comot dari Daniel 9 ayat 24 sampai tanggal kedatangan yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi adalah yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma saya jelasin itu yang ditunggu-tunggu bentar Bang John jangan debat kusir bentar orang Yahudi berdasarkan kitab mereka ya yang ditunggu-tunggu adalah seorang Mesias yang bisa membebaskan Yerusalem dari penjajahan bukan apa namanya penyelamat dari dosa orang Yahudi gak pernah berpikir itu dikatakan mereka pun tidak ada Yesus dikatakan akan jadi Zuru Selamat ayat mana coba ayo nubuatan mana yang mau anda pakai cocok dengan Yesus silahkan nah saya tunggu ya jadi gini kalau misalkan tadi Bapak bilang orang Yahudi itu apa konsep Mesiasnya itu gak seperti apa yang konsepnya orang Yahudi itu memang benar karena dari awal benar lagi enggak sebentar saya selesaikan dulu ya kan belum selesaikan saya bicara jadi gini makanya kenapa sampai Petrus pun ketika Yesus mau disalipun Petrus berkata janganlah kiranya hal itu terjadi kata Yesus nyala kau iblis karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia bukan apa yang dipikirkan oleh Allah jadi sebenarnya orang di dalam perjian lama itu termasuk murid-murid Yesus pun itu gak mengerti bahwa kedatangan manusia kedatangan Yesus Kristus itu ke dalam dunia itu untuk menyelesaikan penebusan dosa nah ini saya minta ayatnya ajaran Yesus mana ajaran Yesus mana yang mengatakan bahwa dia itu disalim untuk menebus dosa ayo mana ayatnya anak manusia datang untuk memberikan tebusan atau nyawa bagi banyak orang kan ada saya ayatnya gak gak gitu hapal yang pasti ada tertulis kan Bang Zuma lebih hapal ayat alkitab kayaknya pasti Bang Zuma pasti pernah baca kalau memang itu gitu masih banyak lagi sih sebenarnya di kitab Ibrani dikatakan Yesus kalau Paulus memang mengajarkan bahwa konsep keselamatan itu dengan cara dia mati disalip karena menurut di dalam 1 Korintus 15 16 18 kalau Yesus tidak disalip tidak mati dan tidak bangkit maka sia-sialah ajaranku nah sekarang Yesus itu tidak pernah meletakkan keselamatan itu pada penyalipan makanya ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus ketika orang kaya itu ingin masuk surga itu caranya seperti apa Yesus tidak menunjukkan penyalipan yang ditunjukkan Yesus kamu harus taat terhadap perintah Tuhan Anda baca Lukas 18 18 ataupun di dalam Matius 19 ayat 17 dan seterusnya Anda baca Yesus tidak pernah percaya kalau aku disalip kamu masuk surga tidak ada Yesus mengatakan itu oke boleh saya jawab ya ya jadi gini di kitab Matius itu mau di Matius di Lukas di Markus itu ada ayatnya ketika Yesus mengatakan aku datang untuk memberikan nyawaku bagi tebusan bagi banyak orang itu ada ayatnya silahkan dicari sendiri itu yang pertama yang kedua Yesus Kristus berkata di kitab Yohanes aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan barang sampai yang percaya padaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati gitu dan masih banyak ayat-ayat lagi oke jadi gini bang oke untuk bisa mendapatkan hidup yang kekal itu bukan percaya Yesus Tuhan ataupun mati di salib tidak Yohanes 17 ayat 3 ini ayat ini sangat populer hidup yang kekal itu mengenal hanya ada satu Tuhannya dan mengenal Yesus yang diutus itu saja itulah hidup yang kekal tidak pernah Yesus mengatakan percaya apa namanya aku Tuhan tidak ada makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih alat terhadap dunia maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya mendapatkan hidup yang kekal percaya apa percaya dia sebagai utusan bukan percaya dia sebagai Tuhan itu tidak ada dimana percaya aku Tuhan masuk surga tidak ada ini gini apa namanya saya jelasin dulu satu-satu kalau tadi Bapak memakai Yohanes 17 ayat 3 itu sebenarnya di bawahnya ada ayat-ayat selanjutnya jadi tidak bisa dipakai sepenggal karena dulu saya saksi Yehova saya ini dulu saksi saya sering menyerang iman kekristianan dari sisi kemanusiaannya coba anda baca di ayat 8 Yohanes 17 ayat 8 anda baca Yesus ingin dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan baca ayat 8 itu Yohanes 17 itu itu doa doa Yesus doa Yesus untuk murid-muridnya ya doa untuk murid-muridnya disitu juga harus dilihat bahwa dia berkata Bapak permuliakanlah namamu namamu yang telah kau berikan kepadaku sebelum dunia ada ya kan jadi itu sebelum dunia ada Yesus Kristus sudah ada bersama-sama dengan Allah di alam kekekalan di luar dimensi waktu space matter and time di luar dimensi waktu tempat dan materi ya kan gitu nah jadi Allah itu ya Allah itu kalau dikatakan Allah itu satu ya memang tunggal ya memang itu tunggal tapi Allah itu kan kita harus mengerti konsep kealahan adalah sebenarnya kita kan harus percaya bahwa Allah itu maha hadir dia itu omnipresent dia ada di surga dia ada di bumi dia ada di planet Mars dia ada di planet Jupiter pun dia bisa ada di dalam yang hadir kekuasaannya yang hadir kekuasaannya atau pribadinya bisa dua-duanya kalau pribadinya berarti dia membelah diri gitu bisa jadi kenapa tidak itu namanya teologi amumba bang lho pak kalau anda baca bang anda baca dua tawar enam ayat dua puluh ayat lapan belas Tuhan itu gak pernah meninggalkan tempatnya bahkan disitu dikatakan bahkan langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya apalagi rumah yang kudiami ini di ayat dua puluh satu ketika kita berdoa minta ampun Tuhan dari kediamannya berkata dosamu aku ampuni selesai bang gak ada Tuhan turun ke dunia itu gak pernah diajarkan para nabi gak ada seperti itu gitu loh anda ini tak dapat dari mana dimana coba tunjukkan kepada saya di dalam kitab perjanjian lama Tuhan akan datang sebagai manusia mana bang tunjukkan bang di dalam perjanjian lama bang ya yesaya 9 itu kan udah jelas ya seorang anak telah lahir telah itu sudah terjadi atau belum terjadi bang karena di dalam kebudayaan di dalam kebudayaan orang Yahudi itu ya kan kata-kata nubuatan itu seolah-olah sudah terjadi tetapi sebenarnya belum terjadi anda lihat bang di dalam kitab yesaya satu ayat satu penglihatan yesaya bin amos itu hanya ruang lingkupnya mana penglihatan yang telah dilihat yesaya bin amos pada zaman yutam saya bukakan deh kalau saya salah nanti ya ini ruang lingkupnya ini gak sampai ke zaman Yesus nih penglihatan yang telah dilihat yesaya bin amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman nih garis garis bawahi dalam zaman usia yutam ahas dan heskia raja-raja Yehuda gak sampai ke zaman Yesus makanya kitab yesaya sembilan ayat lima ayat enam dan seterusnya itu itu orang Yahudi gak pernah memahami itu untuk Yesus karena disitu dikatakan apa seorang anak telah lahir bagi kita seorang putra telah diberikan kepada kita kata telah itu kalau di dalam bahasa Arab itu namanya fi'il mahdi kejadian yang sudah terjadi itu juga yang dipahami oleh orang Yahudi ya tidak pernah orang Yahudi memahami itu nubuatan untuk Yesus bang gak ada ya jelas orang Yahudi memang gak pernah percaya karena anda tadi mengatakan nubuatan itu seolah-olah terjadi loh gini kalau orang Yahudi percaya orang Yahudi gak akan menyalibkan Yesus Kristus gitu ya bang apakah ini kan bercerita tentang kepahlawanan ya seorang pahlawan yang akan membebaskan bangsa Israel sebagaimana yang pernah terjadi di zamannya Gideon percaya sebelumnya memang harapan mereka seperti itu mesiasnya akan tampil seperti Saul atau Daud memang harapan mereka seperti itu sama seperti nanti di akhir jaman mereka akan mengharapkan datangnya seorang mesias tapi yang datang nanti adalah mesias yang palsu di akhir jaman nanti yang seperti sekarang ini bukan bercerita tentang akhir jaman bang ini bukan bercerita tentang akhir jaman saya ini semuanya tapi semuanya itu ini bukan nubuatan ini bercerita tentang seorang yang anak yang sudah lahir yaitu Hiskia Hiskia inilah nanti yang tampil sebagai pahlawan membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Raja Asyur ya itu kan taksiran Anda ini dibaca ini bener ke taksiran gimana sih makanya jangan dicomot ayat itu baca dari ayat 1 terus baca ya disitu sangat jelas nih engkau telah kalau kita baca dari ayat sebelumnya di ayat sebelumnya kita baca di ayat 1 tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Nafali maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain bangsa yang berjalan di dalam gelap telah melihat terang yang besar mereka yang diam di negeri kekelamahan atas terang telah bersinar engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar yang besar mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan sebab kuk yang menekan dan gantar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan median nah itu dia sebab setiap sepatu tentara yang ber derap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api ini sebab seorang anak telah lahir bagi kita bagaimana mungkin kata telah dipahami akan terjadi ini gimana sih gak bisa bang anda telah makan artinya anda belum makan mungkin bunyinya gini telah akan terjadi mungkin saya telah makan artinya saya belum makan gitu telah akan makan kalau kita lihat Yesaya satu ayat satu pandangan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus itu hanya pada zaman siapa Pak Bang baca saya satu ayat satu saya lagi gak pegang Alkitab tapi yang pasti gini yang pasti gini yang jelas saya lagi gak pegang Alkitab tapi yang jelas gini biar bagaimanapun Pak Sugi ini tidak akan pernah mengerti konsep kekersenan secara keseluruhan kenapa karena Pak Sugi kurang lebih sama seperti bangsa Israel yang melihat Alkitab itu dari sisi fisik dari sisi lahiria jadi gak akan pernah mengetahui kalau bangsa Israel tidak kena dengan perjanjian baru dia gak mengenal Bible ya betul makanya Bapak jangan mempreming bahwa Ustaz Sugi sama kayak orang Israel yang tidak percaya dengan Bible bukan begitu Pak jadi Pak Sugi percaya dengan Alkitab kan juga gak mungkin Pak Sugi memeluk agama Islam kan Pak gitu Pak Sugi kan mempelajari agama mempelajari Alkitab kan hanya untuk mencari kekurangannya kelemahannya bukan mencari kekurangan saya itu mempelajari Bible itu meluruskan paham Kristen yang salah karena apa yang dipahami Kristen itu beda sekali dengan yang diajarkan oleh para nabi termasuk yang diajarkan Yesus beda jauh beda bang gak ada bedanya sih Pak yang disembah Yesus siapa Yesus tidak akan menyembah siapa kami menyembah apa yang kami kenal Yohanes 4 ayat 22 Yesus disitu berkata kami menyembah apa yang kami kenal Yesus gak nyembah itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dalam arti menyembah sebagai kapasitasnya sebagai manusia dia nyembah gak itu dalam kapasitasnya sebagai manusia dia berfilosif iya dia nyembah tidak gak Pak Sugih ngerti berfilosif gak gak ada diacaran Yesus seperti itu gak ada dimana Yesus berkata bahwa dia adalah firman yang jadi manusia saya tanya dimana Yesus berkata dia adalah firman yang jadi manusia dimana dimana juga dikatakan bahwa Yesus bukan firman yang menjadi manusia ya karena Yesus mengatakan bahwa dia itu penyampai firman kalau memang Yesus itu adalah firman yang jadi manusia ngapain Yesus nyampain firman lagi lalu jelaskan kepada saya apa arti makna kata-kata Yesus waktu dia berkata perkataanku ialah roh dan kehidupan apa itu maknanya Pak pernyataan Yesus itu sama kalau dia percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dia akan hidup itulah roh dan kebenaran memang yang disampaikan loh kok tertawa hehehe apa loh bener gak roh disitu adalah yang membawa manusia itu hidup yang kekal itu tadi maksudnya makanya hidup yang kekal itu adalah percaya Yesus utusan Tuhan dari tadi saya minta kepada Anda dimana Yesus mengajarkan bahwa untuk masuk surga percaya dia adalah Tuhan itu dimana di Yohanes ada Pak Yohanes mana Yohanes inilah hidup yang kekal itu yaitu mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan dimana barang siapa yang percaya barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup sampai selama lama nah percaya sebagai apa bang percaya sebagai juru selamat pak gak masalah kalau juru selamat karena memang ketika Tuhan ingin apa menolong manusia dia mengutus juru selamat berupa manusia mana ayatnya Yesaya 19 20 gak ada masalah itu tapi kalau juru selamat ini yang di Tuhan kan ini yang kacau ini Pak Sugi sebentar saya potong Pak Sugi harus ngerti di konsep percayaan lama itu satu-satunya juru selamat itu cuman Yahweh atau Yehova coba baca Yesaya 19 20 coba baca baca dulu Yesaya nah itu dia kamu cuma modal ngeyel ini saya bacakan Yesaya 19 bukan cuma Yesaya yang jadi juru selamat itu akan terjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena seorang-orang penindas maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka juru selamat bukan Tuhan yang jadi manusia tapi manusia yang diutus oleh Tuhan itulah juru selamat nih gini maksudnya ayat itu begini pak itu ditegukan oleh kitab Ibrani dimana di jaman dahulu Allah terlah berulang kali berbicara melalui nabi-nabinya tetapi di jamannya akhir ini Allah berbicara melalui anak yang tunggal yaitu firman yang turun ke dalam dunia Ibrani entah kitab karangan siapa kau bawa-bawa sekarang Yesusnya sendiri kita pegang ya kita pegang Yesus sendiri itu adakah Yesus menjelaskan bahwa dia adalah firman yang jadi manusia adakah Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan yang jadi manusia adakah Yesus menerangkan syarat masuk surga percaya Yesus sebagai Tuhan enggak ada gini pak di perjanjian lama itu para nabi itu jika menyampaikan firman Allah itu mereka selalu berkata Allah telah berfirman dengarkanlah firman tapi kalau di perjanjian baru Yesus selalu berkata aku berkata kepadamu sesungguhnya selalu dia berkata seperti itu enggak pernah dia berkata Allah berfirman kepadaku enggak pernah dia berkata seperti itu pak Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat ke 30 atau di dalam Yohanes 12 ayat 49 perkataanku bukan dari diriku tetapi yang aku sampaikan itu berasal dari bapakku apa bedanya ini gini itu konteksnya adalah ketika dia berbicara dengan orang Yahudi dengan alitawrat dan orang farisi yang tidak mempercayai bahwa Yesus ini adalah bahkan kepada muridnya sendiri kepada muridnya sendiri Yohanes 17 ayat 8 segala firmanmu yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka berarti Yesus itu menerima firman kalau Yesus menerima firman berarti Tuhan berfirman kepada Yesus itu dalam konteks itu kemenanggulangan ya kan apa namanya suatu kesatuan di dalam bapak dan anak aduh aduh dimanalah suatu kesatuan anda masih bapak-bapak trinitas Yesus tidak pernah ngajarin trinitas bahkan sudah saya bilang tadi kisah para Rasul 19 ayat 2 para murid tidak pernah dengar ada roh kudus masih bawa-bawa trinitas lagi ketika Paulus bertanya kepada murid ketika kamu sudah apa sudahkah kamu menerima roh kudus ketika kamu menjadi percaya mereka menjawab belum bahkan kami tidak pernah dengar ada roh kudus mungkinkah yang roh kudus ini Tuhan tapi tidak pernah diajarkan misalnya ada orang mu'alab sudahkah kamu mengenal Allah ketika kamu menjadi Islam belum bahkan kami tidak pernah dengar ada Allah lucu tidak padahal ini dasar ketuhanan ini trinitas dasar ketuhanan Kristen tapi tidak pernah diajarkan kalau roh kudus itu Tuhan bahkan para murid tidak pernah dengar ada roh kudus sungguh ini saya jelasin Pak bagi Bapak aneh karena Bapak belum mengerti saya jelasin makanya kenapa para murid tidak pernah dengar roh kudus roh kudus itu baru bisa dicurahkan baru bisa turun hanya ketika Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa makanya ketika dia mati dan bangkit dia naik ke surga dia mengadakan penyelesaian dosa penyucian dosa di ruang mahasuci baru dia turun kembali menyatakan diri selama 40 hari kepada para murid baru dia berkata engkau jangan pergi dari Yerusalem sampai apa namanya janji Bapak terjadi artinya sampai roh kudus dicurahkan kepadamu itulah di kisah para rasu hari pentakosta dimana roh kudus dicurahkan baru selama 2000 tahun inilah yang dinamakan zaman roh kudus atau zaman anugrah barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai jurus selamat dan Tuhan makanya diselamat inilah yang dinamakan anugrah yang tidak akan pernah bisa dibengerti oleh orang dunia termasuk oleh orang Yahudi sebagian besar Anda mengatakan ketika Yesus setelah bangkit barulah roh kudus dicurahkan nah kisah para rasul ini kejadiannya kan Yesus setelah bangkit tapi faktanya para murid tidak dengar tidak pernah dengar ada roh kudus padahal ya di dalam kitab orang Kristen itu wah ini roh kudus ini roh kudus aneh karena itu karena itu sifatnya rahasia karena itu sifatnya rahasia musuh konsep ketuhanan dirahasiakan gimana sih makanya aneh makanya di kitab Efesus di kitab Galatia itu dijelaskan rahasia yang telah turun-temurun berabat-abat artinya trinitas itu ada nanti setelah Yesus Yesus gak pernah mengajarkan trinitas para nabi gak pernah mengajarkan trinitas bang ya gak ada trinitas di ajarkan dimana Yesus mengatakan bahwa roh kudus itu Allah itu dimana ini gini ini gini ya saya jelaskan ya di dalam kitab Yohannes itu sudah diberitakan bahwa kata Yesus nanti Bapak yang harus sedapin dia bentar gak apa-apa gimana gimana bang ya jadi gini di kitab Yohannes dikatakan bahwa aku akan mengutus kepadamu seorang penolong yang lain yaitu roh kudus ya kan gak ada yaitu roh kudus gak ada jangan jangan ditambah-tambah roh kebenaran roh kebenaran nah roh kebenaran ya bukan roh kebenaran bang sang penghibur ya sang penghibur atau roh kebenaran julukannya banyak pak julukannya banyak tapi jangan langsung disebut roh kudus anda nambah-nambah kalau disebut roh kudus roh kudus itu di dalam Yohannes 14 ayat 16 aku akan minta kepada Bapak seorang penolong yang lain iya betul betul karena memang roh kudus itu kan dari asal kata ruah hakodeh oke bang ruah elogim oke ya Yesus berkata begini Yohannes 16 ayat 7 banyak hal yang harus aku eh apa bentar saya bukakan deh ya Yohannes 16 ya Yohannes 16 bentar saya bukakan ini menurut Yesus ya iya kalau gak salah kata-katanya banyak hal yang harus kukatakan kepadamu tapi saat ini engkau belum dapat menerimanya ya kan bentar bukan itu seperti itu bentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut ini di ayat 7 namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jika lo aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang tetapi jika lo aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu ini tidak bisa dikatakan itu roh kudus bang karena roh kudus itu baik Yesus pergi atau tidak pergi roh kudus sudah datang roh kudus pernah memberkati Elisabeth roh kudus pernah memberkati Maria roh kudus pernah hadir ketika Yesus dibaptis saya jelaskan ingat syaratnya roh kudus sebentar syaratnya penghibur itu datang Yesus harus pergi sementara roh kudus baik Yesus pergi atau tidak pergi roh kudus tetap datang dan sudah datang jadi itu bukan roh kudus oke gini saya jelasin Pak Sugi saya jelasin yang pertama sebenarnya saya sudah tahu maksudnya Pak Sugi itu sebenarnya kalau menurut di dalam iman Pak Sugi itu kan Nabi Muhammad betul gak? oke tapi disini saya akan jelaskan begini kalau Pak Sugi tadi statementnya seperti itu roh kudus telah turun di jaman-jaman sebelum Yesus lahir pun memang betul itu tapi roh kudus hanya turun dan menginggapi tetapi tidak diam stay sampai selama-lamanya tetapi ketika Yesus Kristus telah mati dan bangkit naik ke surga dia mencurahkan roh kudus dan roh kudus itu diam di dalam diri orang percaya atau di dalam diri orang Kristen yang sudah lahir baru itu diam sampai selama-lamanya bukan sekedar kalau dia roh kudus itu bukan sekedar turun naik kalau di dalam perjanjian lama kalau di dalam perjanjian lama ketika Saul berbuat dosa atau tidak taat itu roh kudus bisa meninggalkan Saul maka dari itu Daud berdoa janganlah ambil rohmu yang kudus daripada aku tapi di perjanjian baru itu roh kudus tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya karena dikatakan dia akan menyertai kami sampai selama-lamanya kita lihat ciri-cirinya sang penghibur itu ketika dia datang dia akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa ya ayat 13 ia akan membawa manusia ke seluruh kebenaran dia akan menyertakan hukum kepada bangsa-bangsa kalau itu roh kudus hukum apa yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa hukum apa bukan pak kalau mau melihatnya dari kitab Yohanes karena dikatakan ini di dalam kitabmu tetapi apabila ia datang ya itu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran bentar dulu belum selesai ayat sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang ia dengar daripada itulah yang akan dikatakannya ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang ditimanya daripadaku coba ini apa yang dinyatakan kepada anda ya itu roh kudus ya itu roh kudus kebenaran apa yang dinyatakan ya kebenaran bahwa kematian kristus itu adalah berita injil adalah berita kematian tentang matinya dan bangkit Yesus Kristus dari kematian mengalahkan kematian maut dan iblis gitu Pak Sugi halo gini Pak jadi gini roh ya itu tidak bisa dipahami secara harafiah saja karena roh itu bisa berarti seorang nabi betul ada setuju tidak enggak setuju saya oke saya bukakan ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 1 saudara-saudaraku yang kekasih waspadalah akan setiap tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul ke seluruh dunia yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia disitu roh artinya apa Bang dilanjutkan mereka ada nabi-nabi palsu yang tidak melakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia disini yang ingin kita bicarakan apa arti roh disitu Bang ada ayat lanjutannya iya saya hapel sampai ayat 4 itu Bang senang aja itu roh-roh anti-Kristus atau roh-roh yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus roh anti-Kristus aduh ya Pak Sugi gak akan ngerti Pak konsep roh anti-Kristus roh anti-Kristus bisa disebut nabi palsu tidak Bang di ayat itu Bang nabi palsunya bukan roh anti-Krist tapi rohnya itu ada di dalam nabi palsu itu artinya ketika orang itu berbicara ada roh kalau nabi benar maka yang masuk adalah roh yang berasal dari Allah kalau itu nabi palsu yang datang adalah roh penyesat gitu loh Bang makanya antara roh dengan nabi disitu dikaitkan saudara-saudaraku yang kekasih aku gak pake peci dia apa pula nih aku pake peci dulu ya saudara-saudaraku yang kekasih waspadalah akan setiap roh tetapi ujilah roh-roh itu apakah roh itu berasal dari Allah sebab banyak nabi-nabi loh roh banyak nabi-nabi palsu kok terus ayatnya sebab banyak nabi-nabi palsu berarti antara roh dengan nabi itu ada kaitannya kalau tidak ada kaitannya ngapain disitu disebut nabi palsu artinya disitu ingin mengatakan apa bahwa roh yang roh penyesat itu adalah nabi palsu begitu loh oke saya tanggapi ya nabi palsu itu bukan nabi pak namanya juga nabi palsu ya jelas bukan nabi ya dia nabi tapi nabi palsu bang gak ada yang namanya nabi tapi nabi palsu gak ada pak yang ada orang mengaku nabi kenapa disitu disebut nabi palsu ya karena dia kan di ayat selanjutnya kan dijelaskan barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia kan ada ayat selanjutnya penyesat itu artinya nabi palsu apa sih ini orang di kitab mau ada nabi palsu kok gak ada nabi palsu gimana sih itu jelas-jelas disebut sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah pergi dan apa dan